Cilacap terkini, buluan pemilik kapal nelayan di Kabupaten Cilacap tuntut aplikasi IKSTAR untuk kelonggaran dalam administrasi rekomendasi eklusif program Jaga Indonesia. Buluan pemilik kapal di Kabupaten Cilacap datangi dinas perikanan Kabupaten Cilacap untuk menuntut kelonggaran dalam penentuan subsidi BPM dan aplikasi IKSTAR untuk penentuan rekomendasi dalam memperoleh subsidi BPM dalam aplikasi IKSTAR dan biaya administrasi lelang dalam KUD Mino Saroyo, eklusif jurnal media. Bisa menukung kami cepat menerbitkan Rekom dan kami cepat berangkat ke laut. Ada pun kendala-kendala yang masih ada, mungkin kita masih mau berjuang ke BPH Biga, terutama masalah NGK, rekom ini jangan dikaitkan dengan NGK kalau bisa siup atau siupi. Berapa hari sih Bu butuh rekom? Awal-awal masih dalam transisi, ya kita maluminlah. Ini kan baru aplikasi, jadi masih dalam masa penyesuaian. Tapi ya, dalam minggu ini saya udah ajukan 3-4 Rekom, cepat kok udah mulai cepat. Cuma masalah masa berlakunya Rekom, dari awal sampai Rekom yang selanjutnya, dia berkaitan masa berlakunya. Kalau bisa Rekom, satu Rekom, masa berlakunya per Rekom, jangan dikaitkan satu sama yang lain. Iya, jadi kami kerjanya lebih nyaman kok. Tujuan kami kan maunya cepat, Rekom terbit, isi solar, ya berangkat. Artinya terlalu banyak kapal sandar juga bergaya juga, Bu ya? Iya, itu kan menyangkut juga tambah labu. Semakin kami urus Rekom, semakin lama ya tambah labunya semakin mahal. Itu yang harus dipertimbangkan juga. Lalu mengenai ini hasil pertemuan hari ini, kami sebetulnya sangat mentahati aturan yang ada, baik dari KUD, kami juga, KUD sebagai panutan buat kami juga. Hari ini kami minta kebijakan karena di aplikasi STAR ini, pengajuan Rekom tidak diikusetakan biaya balu. Jadi dari situ kami minta kebijakan ke KUD, tapi mereka kan harus Dewan Rapak di tahun depan Februari. Cuma saya tidak minta kompensasi selama masa tunggu ini ada kebijakan dari dia. Kami tetap bayar kok, Bali ini tetap bayar cuma minta kebijakan. Karena saat ini harga ikan lagi turun, kami mengalami, contohnya saya satu kapal, empat trip. Untung satu trip, tiga trip rugi. Itu kan juga tanggung kami sendiri. Karena usaha kami adalah usaha mandiri, susah senang cari sendiri. Kami kapal, kapal memang punya kami, tapi kami kan isi Rekom ini yang menempatikan ABK juga. Solar subsidi ini kan dimati ABK juga. Kapal kami kasih dia berangkat, diisi solar, pembekal, pulang, hasil panjangan dia kami beli. Baik, saat ini kami betul-betul tidak bisa menutupi Rekom. Gitu. Mohon, mohon-mohon setelah pertemuan ini ada kebijakan dari Pak Ketua Taude berikut anggotanya. Jadi kalau untuk Rekom yang sudah terbit, jangan dipatok biaya embal berapa kilo gitu sesuai. Soalnya biaya 10 ton, yang kami minta solar 10 ton, dipatok harus bayar 10 ton. Sebetulnya embal ini kami tetap mau bayar kok, cuma minta keringan, jangan dipatok gitu. Makasih. Siap, berkaitan dengan kuota BPM, selama ini suplai BPM juga terkendala atau rebutan atau gimana, Bu? Kalau saya lihat kuotanya sih saat ini ya sampai detik ini masih lancar ya. Biasanya kalau kurang kami merapat ke dinas untuk minta penambahan kuota ke Pertamina dan BPH Miga. Seperti tahun kemarin juga. Ya, yang terakhir, Bu. Yang mempersulit Rekom itu di KUD-nya atau di dinasnya atau di sektor lain, Bu, atau investasi lain? Oh, saat ini nggak ada yang mempersulit masalah itu, Pak, penderbitan Rekom nggak ada. Rekom nggak ada yang persulit, cuma kami masalah bal tok. Aplikasi yang lama kan pengajuan Rekom harus diikusetakan biaya bal. Tapi aplikasi esetar ini kan tidak perlu didengkapin dengan biaya bal ini. Jadi kami secara langsung tadi minta kebijakan, kalau bisa bal dipertimbangkan lagi. Menurut undang-undang kan dari Pak Dirjen udah jelas, bagi yang bayar PMBP, Icim Pusat udah bayar PMBP, hasil layak ikan, hasil layak alam ikan yang kita tangkep, kita bayar PMBP. Tapi setelah ikan didarakan di TPI, kita bayar terus tempat yang kita pakai. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Malah intinya kami semua juga ingin menikahkan perekonomian Cilacap, mengkurangi pengangguran, mengkurangi kriminal, kedua gabis besar Cilacap, kami juga saling menggayomi, saling menjaga kondusif. Aplikasi Xter adalah aplikasi untuk menentukan penyaluruhan subship di BBM, badan layan, dan petani di Indonesia. Apa kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Eklusif Jurnal Media? Seperti informasi, sebelumnya sudah hafal itu, para penusaha sudah hafal bahwa aplikasi pembelian BBM subsidi, sebelumnya menggunakan aplikasi Sir Sobudi. Ya, selamat sore, Pak In. Selamat sore. Ya, Pak In, bagaimana untuk hasilnya tadi, Pak? Ya, hari ini kita membahas dua hal. Yang pertama, pemberian rekom BBM bersubsidi melalui aplikasi Ekstara BPH Migas, walaupun ada kendala, ada beberapa permasalahan, tapi itu yang akan kita gunakan untuk pemberian rekomendasi BBM subsidi bagi para nelayan. mengenai kendala, tadi sudah dipahami, sudah dimengerti oleh para pemilik kapal, nelayan pemilik kapal, semoga dalam waktu dekat bisa ada penyelesaian dan akan segera kita konsultasikan dengan BPH Migas. Yang kedua, berkaitan dengan pengenaan biaya administrasi lelang oleh KUD Menosaroyo. Tadi ada beberapa, ada aspirasi-aspirasi dari nelayan pemilik kapal, terutama untuk kapal yang berizin pusat. Dengan kondisi saat ini yang dianggap kurang menguntungkan, diharapkan ada keringanan atau kebijakan dalam hal pengenaan biaya administrasi lelang. Tapi sudah disepakatinya, mudah-mudahan bisa diterima oleh berbagai pihak, sehingga kondisi atau kondisivitas wilayah dari sektor pilihanan tangkap dari para nelayan bisa tetap terjaga pada saat ini dan yang akan datang. Ya, Pak, untuk tempo waktu, Pak, karena ini kan berlarut-larut, Pak. Mungkin ada waktu yang bisa ditentukan sehingga nelayan dan teman-teman pengusaha ini lebih enak dan nyaman, Pak. Kalau untuk aplikasi X-Star, kita harapkan segera mungkin, tapi bagaimanapun keputusan tetap setelah konsultasi atau koordinasi dengan BPH Migas. Ya, nantinya hasil dari pertemuan sore hari ini dilaporkan ke PJ Bupati atau gimana, Pak? Betul, dilaporkan ke, akan segera kami laporkan ke Pak PJ Bupati. Ketua HNSC Kabupaten Cilacap, Sarjono, mengatakan kota BPM di Kabupaten Cilacap masih kurang dan perlu ada penambahan sehingga kebutuhan nelayan dan pemilik kapal di Kabupaten Cilacap dapat terpenuhi. Dari HNSC kami mendorong dengan adanya peralian dari aplikasi Sireso Budi ke X-Star. Biasanya kalau ada peralian seperti itu masa transisi, pasti ada kendaraan. Harapan kami yang dari Sireso Budi itu sudah bagus, harusnya X-Star ini lebih bagus, lebih mempermudah untuk rekom dan aturan-aturan yang mempermudah apabila berangkat melaut kapal 60 hari baru 20-30 hari itu juga bisa, harus mengajukan rekom sesuai yang BPM sudah digunakan. Harapan kami seperti itu. Dulu Sireso Budi kan sudah seperti itu, sudah baik. Tapi mungkin harapan kami lebih baik lagi karena masa transisi mungkin masih ada kekurangan, keterlambatan. harapan kami harus setidaknya setara atau lebih bagus lagi untuk aplikasi X-Star ini. Saya kira seperti itu. Ya Pak, untuk berkaitan dengan kuota BPM yang tadi dibahas juga, bagaimana Pak? Kuota BPM kita juga belum tahu persis karena kami juga akan mendatang kapal-kapal nanti yang harus dikuatkan silasak khususnya untuk perizinannya dan BPM itu sebetulnya kebutuhannya berapa. Kami bisa mengajukan kekurangan BPM atas dasar dokumen-dokumen kapal. Kalau tidak didasari dengan dokumen kapal, saya kira kami enggak bisa. Harus perizinan lengkap, kita bisa mengajukan ke BPM, mikas kembali. Kalau hitungan ini sih Pak, idealnya antara kuota dan jumlah nelayan dan kapal yang ada Pak? Kalau untuk sekarang, itu sepandai-pandainya daerah atau kabupaten kota membagi. Karena kalau enggak bisa membagi, akhirnya nanti selalunya berkurang. Padahal kurang, tapi demi untuk kenyamanan, kondusivitas Kabupaten Silacap, kami terpaksa harus membagi kuota. Harapannya besok ya, kalau memang nanti didukung dengan data-data yang kuat, kami akan mengajukan kembali ke BPM, mikas. Tak gila seperti ini. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.